Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel edukasi Unistrup Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang oral hygiene atau kebersihan mulut Pembersihan gigi dan mulut akan kami lakukan pada pasien atau individu tidak sadar Mari kita lihat persiapan alatnya Ada kasa, pinset, bengkok, tempat untuk kasa bekas membersihkan Selanjutnya ada cairan NACL 0,9% Kemudian pengalas, tisu, dan ada henra untuk cuci tangan Tujuan dilakukan kebersihan mulut adalah Satu, menjaga kebersihan dan memberikan rasa nyaman pada mulut Yang kedua, mencegah terjadinya bau mulut Yang ketiga, membersihkan dan melembabkan mukosa orang Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi pada mulut yang bisa mengangkatkan tergangguan organ-organ tubuh yang lain Sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan dulu Enam langkah, cuci tangan Selanjutnya, kita tuang cairan NACL 0,9% secukupnya Sebelumnya, kita pasang dulu pengalas di bawah dagu Bisa menggunakan perlak atau handuk sebagai penggantinya Kita mulai ambil kasa menggunakan pinset Buka mulutnya Pertama, gosok gigi secara perlahan tetapi tegas Gosok gigi dari bagian geraham atas Sebelah kanan Ke arah depan sampai ke geraham atas kiri Selanjutnya Gosok gigi dari geraham bawah Sebelah kiri Ke arah depan sampai ke geraham kanan bagian bawah Dilanjut gosok gigi dari permukaan gigi bagian corona dahulu Kemudian permukaan dalam dan luar dari arah gusi ke arah corona gigi Gosok perlahan-lahan, langit-langit mulut, gusi dan bagian dalam pipi Kemudian, bersihkan lidah dari bagian belakang ke depan Setelah selesai Kita bersihkan mulut dari sisa-sisa cairan dan kotoran yang menempel di mulut Lalu, kita bereskan alat Selanjutnya, kita cuci tangan setelah melakukan tindakan Demikian tadi cara melakukan tindakan kebersihan mulut pada pasien tidak sadar Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada channel edukasi selanjutnya Terima kasih telah menonton!